Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pastinya di channel Trending Joss TV Oke langsung saja kali ini saya akan membahas tentang Aktivitas Gunung Dempo di Sumsel Naik berpotensi abu dan hujan lumpur Aktivitas Gunung Dempo di Kota Bagara Alam, Sumatera Selatan Meningkat dari status normal Menjadi waspada warga dan wisatawan Dilarang mendekati kawasan kawah Hingga radius 2 km Karena berpotensi abu dan hujan lumpur Berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan Badan Geologi Kementerian ESDM Sejak minggu 21 lalu Teramati adanya hembusan gas atau asap dari arwah Arah kawah puncak Meski secara visual sempat tertutup kabut Pada Senin Satu dan saja hembusan gas berwarna putih Tebal teramati muncul dari arah kawah Dengan tinggi sekitar 150 meter dari atas puncak Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono mengatakan Beberapa jenis gempa Seperti bukanik dalam, tektonik lokal, gempa, hembusan tektonik jauh dan tremor pun Sempat terekam selama periode 1 Desember 6 Januari tremor Terus menerus dengan amplitude 0,5 trip 2 mm Mulai terekam pada 4-6 Januari Pengampatan visual ini ujar Eko Menunjukkan adanya kenaikan aktivitas Semputusan gas dari kawah Seiring dengan kemunculan getaran termo Yang mengindikasinya Adanya kenaikan gas, cairan, dan batuan padat Kedalaman Lebih dangkal hasil spektrogram Gempa gunung timpo Menunjukkan adanya gempa frekuensi rendah Yang meningkat sejak 3 Januari Hal tersebut berpotensi ancaman bahaya erupsi Kreatik menghasilkan abu dan hujan lumpur Serta hembusan gas vulkanik Konsentrasi tinggi yang sebenarnya terbatas Di sekitar kawah, kata Eko Dia menegaskan erupsi Kreatik bisa terjadi secara tiba-tiba Tanpa didahuli oleh gejala peningkatan yang jelas Pada radius 1 km dari kawah Serta aliran rumput ke KR Arah 2 km sektor utara Dirinya mengimbau warga dan wisatawan Tidak beraktivitas di radius tersebut Masyarakat di sekitar gunung timpo Diharap tenang tidak terpancing Isu-isu tentang erupsi Dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah Kesiapan BPD Sementara itu kabit penanganan Kedaruratan badan penanggulangan pencana daerah BPD Sumsel mengatakan Pihaknya akan mempersiapkan langkah-langkah Antisipasi melalui penyiapan personel Dan peralat pemerintah Kata Pagar Alam Kota Pagar Alam maksudnya Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat Untuk meninjau kembali rencana Kontingensi untuk menyesuaikan kondisi lapangan Sesuai kondisi aktual yang ada Rencana itu macam pembuatan jalur evakuasi Atau titik pengungsian Serta mempersiapkan sarana dan perasaan pendukung Seperti tanda tanda dan peralatan sanitasi Atau membuat dan memperbarui rencana Kontingensi yang sudah ada Pada masyarakat sekitar radius terdekat Gunung Dempu Untuk sementara harap selalu waspada dan hati-hati Juga memperhatikan informasi yang resmi dari pemerintah Tidak perlu panik Dengan selalu memperhatikan himbauan dari pemerintah Untuk menutup jalur Untuk aktivitas pendagiaan ujaran Terima kasih Semoga saja bermanfaat Dan saya agri Wassalamualaikum warahmatullahi